Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya perkenalkan nama saya adalah Mbah Dahlil Pergiawan dari jurusan pesera Inggris Universitas Islam Sultan Agung Semarang di sini saya akan membuat video mengenai promosi dengan tema cintai bahasa Indonesia yang merupakan tugas akhir dari matakuliah bahasa Indonesia pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat itu para pemuda dari ini berbagai pelosok nusantara berkumpul dalam rapatan pemuda dan berikiran 1 bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia 2 berbangsa yang satu bangsa Indonesia dan tiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dikenal dengan nama sumpah pemuda unsur ketiga dari sumpah pemuda merupakan pernyataan tekat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukukan kedudukannya sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu undang-undang dasar 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia dalam undang-undang tersebut bahasa negara ialah bahasa Indonesia bab 15 pasal 36 nah pada zaman ini sudah banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak hanya mereka belajar di Indonesia yaitu sengaja datang ke Indonesia dan mengikuti pendidikan bahasa Indonesia tapi di beberapa negara sudah didedikan pendidikan bahasa Indonesia mulai dari pendidikan dasar hingga bergurungan tinggi mereka yang belajar adalah warga negara bersangkutan ini sebetulnya fenomena yang menarik sebab bahasa Indonesia akhirnya dimengerti banyak orang asing jadi penutur bahasa Indonesia semakin meluas melintas hingga ke luar negeri hal ini pasti memudahkan penetrasi bahasa Indonesia ke tingkat internasional fenomena tersebut jelas tak lepas dari perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang di bab 2 pasal 5 diwajibkan bagi presiden wakil presiden dan pejabat negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato resmi baik di dalam maupun luar negeri tapi setidaknya memiliki kesamaan yaitu bahasa Indonesia pada akhirnya dimengerti banyak orang asing bukan mustahil entah kapan mereka lebih menguasai bahasa Indonesia ketimbang kita kalau secara intens mempelajarinya seperti halnya bahasa Jawa ini justru pakarnya lahir di luar negeri sementara orang Jawa sendiri tidak menguasai bahasa Jawa mau tak mau akhirnya berguru pada penutur asing yang menjadi ahli tentu sebagai warga negara kita tidak ingin berguru pada penutur asing kelak karena mereka lebih ahli ketimbang kita penutur-penutur asing yang sudah jatuh cinta pada Indonesia tentu tak mau belajar sekadarnya mereka pasti belajar sungguh-sungguh mendalami hingga detail-detailnya ibarat hingga ke urat akar bahasa Indonesia naluri buruk kita adalah kalau kita sudah merasa bisa umumnya tidak mau berusaha lagi cukup memanfaatkan yang sudah ada meski sadar dalam keterbatasan padahal seharusnya berpacu belajar karena sesuatu itu pasti berkembang dari waktu ke waktu tidak mengikuti perkembangan tentu ketinggalan dengan orang-orang lain meskipun mereka bukan sang pemilik tapi mau belajar tanpa henti jadi kita harus berubah membuang naluri buruk itu jauh-jauh bahasa Indonesia milik kita sejak kita lahir kita sudah berada di dalamnya karena kita dikelilingi penutur asli bahasa Indonesia tapi seharusnya kita belajar terus mengikuti perkembangan bahasa Indonesia ini namanya mencintai bahasa Indonesia sebenarnya membolehnya mudah dan sederhana mulailah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kalau selama ini menggunakan kata yang salah, berubahlah menggunakan kata yang benar misal, kalau sudah mengetahui kata nasihat itu benar gunakanlah kata itu dan tinggalkanlah kata nasihat kebiasaan menggunakan kata yang benar dalam setiap kesempatan sangat menolong kita mengusai seluk-beluk bahasa Indonesia berikutnya tidak perlu malu menggunakan kata-kata yang benar meski berada di antara orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang salah yang karena kebiasaan itu menjadi salah kaprah yang akhirnya menganggapnya benar kalau merasa malu karena berbeda, misalnya memperjuangkan kata-kata yang benar itu akan gagal dan selama-lamanya kesalahan terus terjadi kalau mengetahui ada kesalahan dan malah mengikutinya karena pertimbangan tidak mau berbeda kita dalam tanda putin berdosa alias tidak mencintai bahasa Indonesia cara lain mencintai bahasa Indonesia adalah dengan menjaga bahasa Indonesia yang kita gunakan dari pengaruh bahasa lain selalu mau berusaha mencari padanan dalam bahasa Indonesia untuk kata atau istilah bahasa asing yang kita gunakan misalnya kita membiasakan menggunakan kata gawai dalam padanan gadget dalam komunikasi dengan siapapun jangan karena merasa gengsi kita lantas kembali menggunakan istilah gadget tapi kalau belum ditemukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia apa boleh buat? kata atau istilah dalam bahasa asing itu masih boleh digunakan karena untuk menjelaskan konsep tertentu hanya biasanya badan pengembangan bahasa dan perpuguan BPP, Kementerian, Pendidikan, dan Kebudayaan selalu dan segera mencari padanannya dalam bahasa Indonesia sehingga kita sering menjumpai kata-kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menetapkan sebuah kata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata atau istilah bahasa asing ada proses panjang yang dilewati tentu ini pekerjaan yang besar dan harus diapresiasi satu-satunya cara mengapresiasi adalah membiasakan diri menggunakan kata-kata baru itu dalam berkomunikasi sehingga hasil kerja BPP, Kementerian, Kemendikbud tidak sia-sia karena produksi bahasa Indonesia selalu direspon positif oleh masyarakat pemakaiannya ini sekaligus cara bagaimana masyarakat Indonesia mencintai bahasanya kemudian ada fakta-fakta menarik mengenai bahasa Indonesia yang perlu teman-teman ketahui semoga dengan mengetahui fakta-fakta tersebut kita semakin cinta dan mau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai wujud kecintaan tersebut demikian yang saya dapat sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati